Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua teman-teman palaport dimanapun gak ada Dan sejak hari ini saya ada di lokasi pembangunan Budang Batakonya Pak Joko Yang saat ini masih tahap proses pengurukan teman-teman Yang sepertinya mobil material itu sudah didatangkan yaitu dan sepertinya koral teman-teman Dan mungkin tanah urutnya nanti sore dikirim lagi karena disini masih ya Nah inilah situasinya untuk siang hari ini yang sangat cerah sekali Kemana situasinya agak anas ya Dan mari kita kesana dulu kita lihat Berapa mobil nanti yang diantar kesini Dan sepertinya disana juga ada tumpukan semen teman-teman Oke kita simak untuk video-video Jangan lupa like comment dan subscribe di channel ini Banyuang Ovisial Jangan lupa like comment dan subscribe di channel ini Engkis Ovisial Oke kita kesana dulu Dan siang hari ini ada pengiriman Nah materialnya itu Batu koral teman-teman ya Nah ini Dan Sepertinya juga mobilnya Pak Joko sendiri Dan disana drivernya adalah Mas Panus Nah itu dia Mas Panus Nah ini membawa koral Jadi cuaca saat ini sangat panas sekali teman-teman Nah ini Cuacanya sangat panas Dan pagi tadi Pak Joko sudah surpay kesini Untuk melihat langsung Pengerjaan tanah urut ini Untuk dipindahkan Kedalam salam Nah sekarang dicampur dengan Batu koral Oke kita kesana dulu Nah ini teman-teman Masih menurunkan Pasir koral Untuk menguruk Nah oke depan sini Supaya terpadat ya Kenapa disini juga ada Ini ya Tiga roda Berarti ini Sepertinya semainya Ada Seperti 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 Dan disana Mas Panus Seperti Drivernya Nah itu Dan untuk Penyurutan yang disana Sudah selesai ya Sampai ke Ujung Pontasi ini Jadi tinggal menangkapkan Asir koral Teman-teman Setelah ini teman-teman Jadi Sebelum dikasih tanah urut Jadi Diklandasi dengan Batu-batu Seperti ini Nah ini kemungkinan Yang paling ujung sini Dikuat untuk Mesin Press batakunya Jadi nanti Diuruk lagi Pakai Batu koral Nah ini lagi diturunkan Dan sepertinya Nanti Coba Mengangkut lagi Untuk Mobil L300 ini Karena Kalau Isinya Ditaruh di Area sini Darah dalam Pasir koral ini Pasti kurang Dan nanti Kemungkinan Kembali lagi Untuk mengangkut Koral lagi Ke area sini Teman-teman Jadi Beginilah Kesibukan Para tukang Di siang hari ini Dan nanti Apabila Pak tukang ini Mengerjakan Untuk Pemelesteran Nanti juga Saya videokan Teman-teman Dan beginilah Kesibukan Para tukang Siang hari ini Dan sebentar lagi Untuk para tukang ini Juga Istirahat ya Siang hari Karena Sudah hampir Jam 12 Siang Nah Itu kelihatan Mobil ini Juga mobilnya Pak Joko Teman-teman Yang mengangkut Pasir koral ini Jadi nanti Juga Ditambah lagi Karena Pasir koral ini Kemungkinan Nanti Disebar Ataupun Untuk Pemadatan Di area Tempat Mesin Pres Patako ini Agar Supaya Lebih kuat Untuk lantainya Karena Pak Joko Pagi tadi Sudah Ngobrol Sama saya Bahwa Mesin Pres Patakonya Itu Sudah Siap Teman-teman Dan Kemungkinan Belum Sempat Untuk Dibawa Kesini Jadi Begitulah Info Untuk Siang hari Ini Nekis Jalan Jalan Tetap Nah Ini Termasuk Sopir 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 Jadi Untuk Kesibukan Di area Ataupun Lahan Yang baru Ini Adalah Siang Ini Menambahkan Pasir Koral Dan Tanah Uruk Untuk Memperkuat Lantainya Dan Nanti Siap Untuk Dipakai Untuk Mencetak Batako Di area Sini Dan Terlihat Pula Di sana Itu Ada Kelihatan Kandang Kambing Dan Kandang Sapi Dan Di Dekat Kandang Kambing Juga Ada Saudaranya Pak Joko Yang Lagi Membersihkan Bekas Batang Batang Kayu Yang Sudah Kering Dikumpulkan Di sana Karena Nanti Batang Batang Yang Sudah Kering Itu Bisa Dipakai Kayu Bakar Oke Cukup itu Dulu Enkis Opisial Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Apon Seyendi Bisa Kiris Selam D PRIV Di Hier Abone Abone Sub indo by broth3rmax